5.566. Ini adalah kesempatan langkah. Karena Tuan ingin meluncurkan serangan diam-diam, Anda secara alami harus memilih metode terbaik untuk membunuh penguasa wilayah sebanyak mungkin, Kong Cheng de menunjuk ke Medan Perang Utama. Di Medan Perang Utama, penguasa wilayah Klan Tinta Hitam unggul dalam jumlah, masing-masing berkoordinasi satu sama lain dari kejauhan. Begitu Tuan bergerak, penguasa wilayah lainnya pasti akan berjaga-jaga, jadi akan sulit bagi mereka untuk mencapai apapun. 2. Yang Kai merenung sejenak sebelum mengangguk, kakak senior Kong benar. Medan Perang Utama tidak diragukan lagi yang paling penting, tetapi pertempuran di wilayah nether misterius bukanlah sesuatu yang bisa berakhir dalam satu atau dua pertempuran. Ras manusia tidak bisa berharap untuk mengalahkan Klan Tinta Hitam dalam waktu singkat. Ini adalah pertempuran yang ditakdirkan untuk berlangsung lama. Seperti yang dikatakan Kong Cheng de, jika Yang Kai benar-benar muncul di Medan Perang Utama, dengan metodenya, dia mungkin bisa membunuh penguasa wilayah dalam sekejap, tetapi akan sulit baginya untuk mendapatkan lebih banyak. Medan Perang Tambahan berbeda, dan tidak banyak penguasa wilayah di setiap sisi. Bahkan jika keberadaan Yang Kai terungkap, jika penguasa wilayah ingin melarikan diri, mereka harus bertanya pada Open Heaven Orde Kedelapan yang bertarung melawan mereka apakah mereka akan setuju atau tidak. Pada saat itu, selama Orde Kedelapan berjuang mati-matian, Yang Kai akan mampu memecahkan keseimbangan di Medan Perang dan memperluas keuntungan. Kalau begitu di sini, Yang Kai menunjuk ke lokasi garis pertahanan dan berbalik untuk pergi, suaranya bergema, saya harus menyusahkan kakak senior Kong untuk mengirim pesan ke berbagai kepala garnison untuk mempersiapkan ini. Kong Cheng de menangkupkan tinjunya dan menjawab, Ya, Tuan. Di samping, Wei Jun yang melihat sosok Yang Kai yang pergi dan menghela nafas ringan, aku benar-benar ingin melihat bagaimana dia maju ke Orde Kesebilan. Seorang Master Orde Kedelapan telah membunuh banyak penguasa wilayah bawaan. Jika Yang Kai bisa maju ke Orde Kesebilan, apakah dia bisa menekan Raja Kerajaan Kelantinta Hitam? Jika demikian, tekanan pada ras manusia akan jauh lebih kecil. Sekarang, apakah itu ras manusia atau Kelantinta Hitam? Semua kekuatan utama mereka telah ditahan. Ras manusia memiliki dua Master Orde Kesebilan dan Roh Ilahi, sedangkan Kelantinta Hitam memiliki dua dewa spiritual Raksasa Tinta dan seorang Raja Kerajaan. Penindasan semacam ini bisa dikatakan sengaja dibuat oleh ras manusia dan Kelantinta Hitam. Situasi seperti ini menguntungkan bagi Kelantinta Hitam, karena apakah itu penguasa wilayah atau tentara, jumlah keduanya jauh melampaui ras manusia. Ras manusia hampir tidak berhasil mempertahankan situasi saat ini dan mempertahankan lebih dari selusin medan pertempuran domain besar, yang mereka tunggu hanyalah sebuah kesempatan. Kesempatan bagi seorang junior untuk berkembang kini dipenuhi dengan banyak bibit bagus yang bisa langsung maju ke Orde Ke-6 atau Orde Ke-7. Di masa depan, mereka semua akan menjadi Orde Ke-8 atau Orde Ke-9. Tetapi ketika ras manusia tumbuh, begitu pula Kelantinta Hitam. Ketika ras manusia menghasilkan Master Orde Ke-9 yang baru, bukankah Kelantinta Hitam akan menghasilkan Raja Kerajaan yang baru? Pada saat itu, jika ras manusia tidak memiliki keunggulan absolut, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Kelantinta Hitam. Karena itu, seorang ahli yang kekuatannya jauh melebihirkan rekannya sangat penting. Jika ahli seperti itu lahir, itu pasti akan menjadi pencegah yang hebat bagi musuh. Di seluruh ras manusia, yang kai adalah satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ketika dia adalah Orde Ke-7, dia bisa membunuh Tuan Feodal semudah memotong sayuran, dan ketika dia adalah Orde Ke-8, dia juga bisa membunuh Tuan Wilayah sendirian. Jika dia benar-benar berhasil menerobos ke Orde Ke-9, dia pasti akan bisa membunuh Raja Kerajaan Kelantinta Hitam. Sayangnya, kehidupan yang kai tidak sebaik yang dia kira. Orde Ke-9 masih merupakan eksistensi yang halus baginya. Wei Junyang melangkah keluar dari tenda, aku akan pergi melawan musuh. Di medan perang utama, pertempuran itu cukup intens, dan dia baru saja bergegas kembali setelah mendengar berita tentang kembalinya yang kai. Sekarang dia memiliki strategi untuk menghadapi musuh, bagaimana dia bisa tetap di sini. Jumlah penguasa wilayah di pihak Kelantinta Hitam lebih banyak daripada jumlah kultifator ras manusia Orde Ke-8, jadi tanpa dia, tekanan pada kultifator Orde Ke-8 lainnya di medan perang jauh lebih besar. Setelah dia pergi, Kong Chengde menoleh ke kultifator Open Heaven Orde Ke-7 di sampingnya dan berkata, kirim pesan ke Chen Yuan dan katakan padanya bahwa komandan resimen telah pergi, minta mereka untuk bekerja sama dan membunuh musuh. Ya, Orde Ke-7 menerima perintah itu dan dengan cepat mengeluarkan manik komunikasi, mengirimkan Divine Sense-nya. Di suatu tempat di wilayah Nether Mysterious, pasukan Klan Tinta Hitam tiba dengan kekuatan penuh, momentum mereka meluap. Puluhan ribu tentara ras manusia dibagi menjadi beberapa kelompok dan mengepung sepotong besar fragment semesta untuk menjaganya. Satu persatu, kapal perang terbang. Fragment semesta telah diatur dengan berbagai arai roh dan artefak untuk bertahan melawan musuh, dan dalam kehampaan yang redup, lampu warna-warni menyala di mana-mana saat teknik rahasia dan kemampuan ilahi meledak, menerangi dunia. Tempat ini adalah salah satu dari beberapa medan pertempuran tambahan di wilayah Nether Mysterious, dan jumlah prajurit ras manusia yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tempat ini tidak banyak. Ada sekitar 50 ribu dari mereka, dan ada juga empat Ordo Kedelapan yang ditempatkan di sini. Hanya medan perang tambahan ini saja yang telah mengumur mayat hampir 100 ribu tentara ras manusia beberapa dekade yang lalu, dan bahkan Ordo Kedelapan telah jatuh. Namun, tidak peduli seberapa sulit pertempuran itu, ras manusia mampu menanggungnya. Sama seperti di medan perang tinta, pasukan utama ras manusia berspesialisasi dalam pertempuran dengan lebih sedikit musuh. Kapal perang ras manusia memberikan mobilitas dan kemampuan pertahanan yang sangat baik, dan jika seseorang tidak menghitung kekuatan tingkat tinggi, kekuatan keseluruhan ras manusia jauh lebih kuat daripada klan tinta hitam, itulah sebabnya ras manusia mampu bertahan. Perang seperti itu telah berlangsung selama beberapa dekade, dan mungkin berlanjut lebih lama lagi. Pertempuran panjang telah membuat semua orang kelelahan dan mati rasa. Sebelum Yangkei kembali, apakah itu wilayah nether misterius atau medan pertempuran domain besar lainnya, garis pertahanan ras manusia berada dalam bahaya yang akan segera terjadi. Namun, kembalinya Yangkei telah sangat meredakan krisis. Alasan terbesar adalah bahwa ras manusia sekarang memiliki cahaya pemurnian. Dengan cahaya pemurnian, prajurit ras manusia akan dapat bertarung dengan klan tinta hitam tanpa khawatir akan terkorosi oleh pasukan tinta. Di masa lalu, ketika cahaya pemurnian habis, ras manusia akan selalu tertahan saat bertarung dengan klan tinta hitam, seolah-olah lengan mereka diikat. Sekarang mereka tidak perlu lagi khawatir tentang ini, 10 tanda matahari dan bulan telah diturunkan, dan Yangkei juga telah mengirimkan sejumlah besar kristal kuning dan kristal biru. Di berbagai medan perang ras manusia, tidak ada kekurangan cahaya pemurnian, dan semua kapal perang pengusir tinta hitam disegel dengan cahaya pemurni dalam jumlah besar. Siapapun yang terkontaminasi oleh Inng Force hanya perlu masuk ke expelling Black Inng Battleship agar aman. Dengan cahaya pemurnian yang cukup, tombak ilahi pemecah kejahatan yang pernah bersinar cemerlang pada ekspedisi ras manusia akhirnya lahir kembali. Benda ini telah diciptakan oleh upaya gabungan dari Grandmaster bermasalah dan Yangkei, dan itu sangat berguna melawan Master Klan Tinta Hitam. Setelah cahaya pemurni disegel di dalam tombak ilahi pemecah kejahatan meledak di dalam tubuh Klan Tinta Hitam, kekuatan Klan Tinta Hitam akan sangat berkurang, dan paling buruk, mereka akan mati di tempat. Namun, karena itu hanya waktu yang singkat, jumlah Evil Breaking Divine Lens di masing-masing pasukan besar tidak terlalu tinggi, dan semuanya saat ini berada di tangan Master Ras Manusia dalam keadaan darurat. Namun, di masa depan, artefak pembunuhan ini pasti akan menjadi populer di antara berbagai pasukan besar. Pada saat itu, itu akan menjadi mimpi buruk Klan Tinta Hitam, dan mungkin ras manusia akan dapat menggunakan artefak pembunuhan ini untuk mengimbangi kerugian dari petarung tingkat tinggi. Di benua terapung, ada Open Heaven Order ke-7 berkeliaran, mengendalikan seluruh situasi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengeluarkan manik komunikasi. Setelah memeriksanya sejenak, ekspresinya menjadi cerah dan dia memanggil teman terdekat, kakak lu, tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Mengatakan demikian, dia memerintahkan selusin orang untuk mengikutinya, menaiki kapal perang, dan bergegas keluar, membuat kakak senior lu bingung. Segera setelah mereka bergegas keluar dari fragment semesta yang mereka pertahankan, sejumlah besar kultifator Klan Tinta Hitam bergegas dari kiri dan kanan, tetapi kapal perang ini tidak peduli tentang pertempuran, sebaliknya, ia maju dengan sekuat tenaga. Menuju medan perang yang paling intens. Di sisi lain adalah medan perang antara Ordo Kedelapan Ras Manusia dan penguasa wilayah Tlan Tinta Hitam. Kapal perang telah menembus semua rintangan dan melintasi medan perang, akhirnya menerobos. Dalam kekosongan di depan, empat Ordo Kedelapan dan lima penguasa wilayah terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka semua adalah saingan lama dan telah bertarung berkali-kali selama beberapa dekade terakhir. Di masa lalu, empat master Ordo Kedelapan selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi lima penguasa wilayah ini, dan bahkan ada beberapa kejadian di mana kehidupan seorang kultifator Ordo Kedelapan berada dalam bahaya. Lagi pula, jumlah orang yang harus mereka hadapi lebih banyak dari mereka, dan mereka semua adalah penguasa wilayah bawaan. Namun, situasi kali ini agak berbeda. Dengan empat lawan lima, Ordo Kedelapan mampu bertarung dengan cukup baik. Salah satu penguasa wilayah di sisi lain memiliki aura yang lemah dan jelas terluka parah. Dia tidak berani menghadapi Ordo Kedelapan secara langsung dan hanya bisa menunggu kesempatan untuk menyerang. Chen Yuan sedikit kesal. Jika dia mengambil keuntungan dari situasi barusan, dia mungkin bisa membunuh penguasa wilayah. Sayangnya, situasinya mengerikan dan dia tidak peduli, menyebabkan dia kehilangan kesempatan. Sekarang tuan wilayah sedang berjaga-jaga, akan sulit bagi mereka untuk berhasil. Saat pertempuran berkecamuk, Chen Yuan tiba-tiba melihat kapal perang mendekat dengan cepat dan sosok yang dikenalnya berdiri di geladaknya. Chen Yuan mengenali pria ini. Dia adalah Ordo Ketujuh yang bertanggung jawab untuk komunikasi dengan medan perang utama. Penampilan orang ini di sini tidak diragukan lagi karena pesan dari garis depan medan perang utama. Benar saja, di saat berikutnya, sebuah pesan dikirimkan ke telinganya. Hati Chen Yuan bergetar dan dia sangat gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan hanya mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dari jauh, kapal perang mengirimkan pesan, dan Ordo Ketujuh yang berdiri di geladak juga menghela nafas lega. Untungnya, Kepala Garni Sun Ordo Kedelapan telah mengetahui bahwa komandan resimen mereka akan datang, jadi situasi pertempuran yang cemas ini seharusnya mengalami beberapa perubahan. Tuan, ada banyak klan tinta hitam yang mengejar, apakah kita akan membunuh mereka? Seseorang tiba-tiba bertanya, Ordo Ketujuh berbalik dan melihat sekelompok besar kultifator klan tinta hitam mengejar mereka, ekspresinya segera berubah, lari, lari. Untuk keluar dari pengepungan, arai roh pelindung kapal perang hampir hancur. Jika dia bergegas kembali sekarang, itu sama saja dengan mencari kematian. Meskipun dia tidak takut mati, kematiannya seharusnya menjadi kematian yang layak. Dia ingin melihat berapa banyak penguasa wilayah di sini yang akan bertahan setelah komandan resimen tiba. Akibatnya, Ordo Kedelapan dan penguasa wilayah menyaksikan pemandangan yang sangat aneh. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit, menyebabkan langit runtuh dan tanah retak. Sebuah kapal perang ras manusia melarikan diri dalam lingkaran sementara sekelompok besar kultifator klan tinta hitam mengejarnya. Meskipun Battleship sementara aman, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa jika hanya melarikan diri, itu akan hancur cepat atau lambat. Para penguasa wilayah tidak memperhatikan hal ini. Musuh mereka adalah ras manusia Orde Kedelapan, bahkan jika salah satu penguasa wilayah mereka terluka parah, mereka masih memiliki keuntungan. Pada satu titik, Chen Yuan tiba-tiba memanggil sesuatu. Itu adalah artefak seperti tombak, tetapi dari penampilannya, tidak ada yang istimewa darinya. Teknik dan artefak rahasia ras manusia semuanya aneh, dan klan tinta hitam telah melihatnya sebelumnya. Namun, ketika Chen Yuan mengeluarkan artefak ini, beberapa penguasa wilayah semua menatapnya dengan ekspresi serius, bahkan memperlambat serangan mereka dan lebih memusatkan perhatian mereka untuk membela diri. Tombak Ilahi Penghancur Jahat 5567 The Evil Breaking Divine Lens pernah bersinar cemerlang di pembatasan besar awal surgawi. Dalam pertempuran itu, banyak penguasa wilayah dan bahkan raja-kerajaan yang telah keluar dari pembatasan besar awal surgawi menderita kerugian karenanya. Banyak master klan tinta hitam yang awalnya seimbang tiba-tiba diserang oleh Evil Breaking Divine Lens dan kekuatan mereka sangat menurun. Jika mereka tidak mati, siapa lagi menghadapi artefak semacam ini yang dapat menekan kekuatan tinta, klan tinta hitam mau tidak mau harus waspada. Sayangnya, pertempuran itu terlalu brutal dan klan tinta hitam telah menderita banyak korban. Ras manusia telah mengalami nasib yang sama dan bahkan Evil Breaking Divine Lens telah benar-benar kelelahan. Memperbaiki hal ini sendiri tidak sulit, tetapi hanya memperbaikinya tidak terlalu berguna. Itu masih perlu disegel dengan cahaya pemurnian untuk menimbulkan ancaman bagi klan tinta hitam. Selama bertahun-tahun, pasukan ras manusia telah mengalami beberapa pertempuran hebat dan bahkan cahaya pemurni yang disegel di kapal perang pengusir tinta hitam sebagian besar telah habis, jadi bagaimana mereka bisa membuat tombak ilahi pemecah kejahatan yang baru. Terlebih lagi, setelah pertempuran pembatasan besar awal surgawi, Yang Kai, satu-satunya yang dapat menghasilkan cahaya pemurnian, telah menghilang, menyebabkan ras manusia jatuh ke dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, setelah pertempuran pembatasan besar awal surgawi, tombak ilahi penghancur jahat pada dasarnya tidak digunakan lagi. Ini juga alasan mengapa Nori Terenpas dengan cepat dilanggar. Pada saat itu, dengan bantuan tombak ilahi pemecah kejahatan, Nori Terenpas belum tentu hilang. Bagaimanapun, tempat itu didukung oleh sejumlah besar roh ilahi, dipimpin oleh Naga dan Phoenix. Bahkan jika mereka kalah, mereka setidaknya bisa bertahan lebih lama. Ras manusia saat ini dalam keadaan menurun, dengan lebih dari 90 persen dari 3000 domain besar ditempati oleh Klan Tinta Hitam. Mereka hanya bisa mengumpulkan semua kekuatan mereka dan mempertahankan lebih dari selusin medan pertempuran domain besar. Menghadapi serangan pasukan Klan Tinta Hitam dari seluruh medan pertempuran domain besar, mereka terus-menerus berada di ambang hidup dan mati, dengan kesalahan sekecil apapun dan mereka akan hancur. Setelah puluhan tahun pertempuran berdarah, Klan Tinta Hitam telah menyaksikan kegigihan ras manusia dan juga menyaksikan berbagai metode aneh ras manusia, jadi mereka mengira bahwa mereka sudah mengenal ras manusia seperti punggung tangan mereka. Sampai Chen Yuan memanggil Evil Breaking Divine Lens miliknya. Ratusan tahun yang lalu, Evil Breaking Divine Lens telah menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran pembatasan besar awal surgawi. Hari ini, itu muncul lagi, hanya dengan satu serangan, itu telah melukai salah satu dari lima penguasa wilayah. Para penguasa wilayah yang bertarung dengan para master ras manusia Orde Kedelapan semuanya terkejut karena mereka segera mengenali senjata ini sebagai senjata yang telah menunjukkan kecemerlangannya di luar pembatasan besar awal surgawi. Mereka semua ketakutan. Untungnya, dalam pertempuran berikutnya, ras manusia tidak lagi menunjukkan niat untuk menggunakan Evil Breaking Divine Lens. Beberapa penguasa wilayah menduga bahwa ras manusia tidak memiliki banyak senjata seperti itu, jika tidak, mereka tidak akan begitu sopan. Faktanya, jumlah Evil Breaking Divine Lens yang hadir memang tidak tinggi. Lagi pula, itu hanya beberapa bulan sejak yang kai kembali, jadi bahkan jika ras manusia sangat ingin memperbaiki tombak ilahi pemecah kejahatan, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah bahwa penguasa wilayah telah mengambil tindakan pencegahan, jadi Chen Yuan dan yang lainnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil, itulah sebabnya mereka bertahan. Kartu Truth tidak perlu digunakan untuk mengintimidasi orang lain. Paling tidak, setelah melukai penguasa wilayah, penguasa wilayah yang tersisa tidak lagi agresif seperti sebelumnya, memungkinkan beberapa penguasa ras manusia Orde Kedelapan berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Setelah menerima pesan dari Open Heaven Orde Ketujuh, Chen Yuan memanggil Evil Breaking Divine Lens-nya lagi dan mengaktifkan kekuatan dunianya. The Evil Breaking Divine Lens di depannya sedikit gemetar, seolah-olah akan menerobos kapan saja. Beberapa penguasa wilayah segera merasakan sakit kepala datang, terutama penguasa wilayah yang menghadapi Chen Yuan. Matanya menatap tajam ke Evil Breaking Divine Lens di depan Chen Yuan saat dia mendorong kekuatannya hingga batasnya, siap untuk melawan kapan saja. Setelah menyaksikan nasib rekannya, dia tahu bahwa jika dia tidak bisa bertahan melawan serangan artefak ini, hasil terbaiknya adalah luka parah. Dia sepenuhnya fokus pada berurusan dengan niat membunuh yang masuk. Kapal perang yang datang untuk menyampaikan pesan itu melarikan diri di sekitarnya, dengan banyak kultifator klan tinta hitam mengejarnya. Dari kelihatannya, tidak akan lama sebelum battleship ini menemui akhir yang tragis. Pada saat tertentu, kapal perang ini tampak panik saat bergegas menuju medan perang para penguasa Orde Kedelapan dan penguasa wilayah. Para penguasa wilayah menyadari hal ini dan sangat marah. Jika ini adalah waktu lain, pukulan santai dari mereka sudah cukup untuk menyerahkan kapal perang ini kekutukan abadi, tetapi dengan ancaman tombak ilahi pemecah kejahatan, tidak ada dari mereka yang berani terganggu. The Evil Breaking Divine Lens di depan Chen Yuan bergetar lebih keras, seolah-olah itu akan dikirim terbang kapan saja. Kapal perang yang compang camping sekarang sangat dekat dengan penguasa wilayah, dan di kapal perang, selusin prajurit ras manusia semuanya memasang ekspresi tak berdaya, seolah-olah mereka berada di ambang kematian. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan jiwa tiba-tiba muncul, menyebabkan penguasa wilayah yang melawan Chen Yuan gemetar. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang tajam merobek jiwanya, dan rasa sakit yang tak terlukiskan menyebabkan dia gemetar dan kehilangan ketenangannya. Penguasa wilayah ketakutan, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah disergap? Siapa yang menyerangnya? Siapa yang bisa menyergapnya? Dia selalu waspada terhadap gerakan Chen Yuan, dan Master Ras Manusia Orde Kedelapan lainnya juga telah dikendalikan oleh penguasa wilayah, jadi dia tidak melihat tanda-tanda Master Manusia mendekat. Penguasa wilayah tidak bisa mengerti bagaimana dia disergap dalam keadaan seperti itu. Namun, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Begitu kekuatan jiwa berfluktuasi, tombak ilahi pemecah kejahatan di depan Chen Yuan langsung diaktifkan, berubah menjadi seberkas cahaya dan menusuk ke dada tuan wilayah. The Evil Breaking Divine Lens memang efektif melawan Klan Tinta Hitam, tetapi juga memiliki kekurangannya sendiri. Lagi pula, itu hanya artefak, dan jika Master Klan Tinta Hitam waspada terhadapnya, itu mungkin tidak efektif. Itulah sebabnya setelah Chen Yuan memanggil Evil Breaking Divine Lens, dia tetap diam, menunggu kesempatan yang baik. Pada saat ini, serangan itu berhasil. Pikiran penguasa wilayah telah jatuh ke dalam keadaan panik dan tidak mampu bertahan melawan serangan Chen Yuan. Tombak ilahi pemecah kejahatan menembus dada penguasa wilayah dan meledak. Dalam sekejap, matahari putih murni kecil bangkit dari kehampaan dan menyelimuti penguasa wilayah, mencairkan kekuatan tinta di tubuhnya. Pukulan ganda pada jiwa dan tubuh fisiknya menyebabkan penguasa wilayah akhirnya tidak dapat bertahan dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Chen Yuan, di sisi lain, tidak berhenti sama sekali. Setelah melepaskan Evil Breaking Divine Lens, dia menyerang penguasa wilayah. Cahaya dingin memancar dari pedang di tangannya saat pedang itu menebas leher tebal penguasa wilayah. Saat mereka berpapasan, wajah Chen Yuan menjadi sedingin es. Di belakangnya, kepala penguasa wilayah terangkat ke langit dan luka di lehernya semulus cermin seperti darah tinta menyembur keluar. Penguasa wilayah telah jatuh. Baru pada saat kematiannya, penguasa wilayah secara samar-samar melihat sosok seperti hantu terbang keluar dari kapal perang yang rusak. Sebelum ini, dia bahkan tidak menyadarinya. Dia akhirnya mengerti dari mana serangan diam-diam ini berasal, tetapi sayangnya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memperingatkan teman-temannya. Di kepalanya yang besar, sepasang mata melotot marah, seolah-olah dia telah mati dengan keluhan. Dibandingkan dengan keluhan tuan wilayah ini, Chen Yuan merasa cukup puas. Dia juga seorang veteran Orde Kedelapan dengan kekuatan luar biasa. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius yang mengerikan seperti siang-san, dia hampir setara dengan Ouyang Lie. Saat itu, dia juga seorang figur setingkat komandan resimen. Namun, bahkan seorang veteran Orde Kedelapan seperti dia merasa tidak berdaya dalam perjuangan saat ini dengan klan Tinta Hitam. Di masa lalu, pertempuran di Ing-Battlefield sedikit lebih baik. Pada saat itu, meskipun jumlah penguasa wilayah klan Tinta Hitam lebih besar, kebanyakan dari mereka lebih lemah dari Ras Manusia Orde Kedelapan, belum lagi veteran Orde Kedelapan seperti dia. Dia juga telah membunuh beberapa penguasa wilayah. Namun, setelah pertempuran pembatasan besar awal surgawi, semua penguasa wilayah biasa telah mati, sedangkan penguasa wilayah yang masih hidup semuanya adalah penguasa wilayah bawaan yang telah muncul dari batasan besar awal surgawi. Mereka semua jauh lebih kuat daripada penguasa wilayah biasa di masa lalu. Setelah ratusan tahun bertempur, dia hanya berhasil membunuh tiga penguasa wilayah, dan dia bahkan bergabung dengan orang lain untuk membunuh mereka. Setiap kali, pertempuran menjadi sangat sulit dan dia bahkan menempatkan dirinya dalam bahaya beberapa kali. Hari ini, dia akhirnya berhasil melampiaskan kepahitan di hatinya, memungkinkan dia merasakan kegembiraan membunuh penguasa wilayah dengan satu serangan pedang. Meskipun kekuatan serangan pedang ini tidak sepenuhnya karena usahanya, melainkan karena serangan diam-diam yang kai, kepala penguasa wilayah telah dipotong olehnya, jadi ini lebih dari cukup. Sementara dia masih menghela nafas, ekspresi empat penguasa wilayah lainnya berubah drastis. Situasi pertempuran yang awalnya cemas tiba-tiba menjadi pertempuran hidup atau mati, menyebabkan penguasa wilayah terkejut dan ketakutan, tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Mereka tidak hanya tidak mengerti, tetapi bahkan Master Ras Manusia Orde Kedelapan lainnya bingung mengapa Chen Yuan tiba-tiba menjadi begitu berani. Tetapi segera, mereka mengerti bahwa Yang Kai telah tiba. Setelah menembakkan Soul Suttering Spike, Yang Kai tidak lagi memiliki cara untuk menyembunyikan keberadaannya, jadi dia hanya melompat keluar dari dasar battleship tempat dia bersembunyi dan menggunakan Soul Suttering Spike lain untuk menyerang penguasa wilayah kedua. Yang Kai tidak memperhatikan lawan Chen Yuan. Dengan tombak penghancur jiwa dan tombak ilahi penghancur jahat, jika Chen Yuan tidak bisa mengalahkan lawannya, itu akan membuang-buang kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Yang perlu dilakukan Yang Kai sekarang adalah membunuh penguasa wilayah ini secepat mungkin. Jika dia ragu-ragu bahkan untuk sesaat, para penguasa wilayah ini bisa melarikan diri. Ini adalah kesempatan langkah. Klan Tinta Hitam wilayah Nether Mysterious mengira dia terjebak di wilayah Kerinduan dan dengan berani meluncurkan serangan terhadap ras manusia, tetapi siapa yang mengira dia sudah pergi. Ini adalah kerugian Klan Tinta Hitam dalam pengumpulan informasi. Namun, ini tidak bisa disalahkan pada Klan Tinta Hitam dari wilayah Kerinduan. Lagi pula, siapa yang tahu bahwa Yang Kai dapat menggunakan panduan pohon dunia untuk melakukan perjalanan melalui surga dengan perbatasan reruntuhan besar sebagai transit. Hanya sedikit manusia yang tahu tentang rahasia ini. Perang bukan hanya tentang perbedaan kekuatan, tetapi juga tentang pentingnya informasi. Sementara Tuan Kedua Ras Masih dalam keadaan linglung, Yang Kai telah mengeluarkan spike penghancur jiwa keduanya, menyebabkan penguasa wilayah yang tak berdaya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat tubuhnya bergoyang dengan goyah. Yang Kai tidak berhenti, segera menindaklanjuti dengan serangan ketiga terhadap penguasa wilayah ketiga. The Soul Shattering Spike sangat kuat, tetapi juga mudah untuk bertahan. Selama seseorang bisa melindungi jiwa mereka, itu akan sangat melemahkan kekuatan Soul Shattering Spike, jadi dia tidak bisa memberikan kesempatan kepada penguasa wilayah untuk membela diri. Ceritan darah mengental lainnya terdengar saat dua penguasa wilayah yang telah terluka oleh Soul Shattering Spike bergetar, aura mereka menjadi kacau. Dari lima penguasa wilayah, meskipun salah satu dari mereka terluka parah, empat lainnya semuanya dalam kondisi sempurna dan berada di atas angin melawan empat master ras manusia Orde Kedelapan. Namun, pada saat itu, situasinya berubah tajam. Salah satu penguasa wilayah telah dipenggal sementara aura dua lainnya telah jatuh. Termasuk orang yang sudah terluka parah, hanya satu penguasa wilayah yang tidak terluka. 5.568 Dari saat Yangkai menyembunyikan dirinya di kapal perang dan menggunakannya untuk mendekati medan perang, hingga ketika Chen Yuan membunuh penguasa wilayah dengan satu serangan pedang, Yangkai telah menggunakan spike penghancur jiwa dalam tiga tarikan napas. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat penguasa wilayah dan Orde Kedelapan Lengah. Namun, pada saat berikutnya, para kultifator ras manusia Orde Kedelapan bereaksi dan buru-buru memanggil tombak ilahi pemecah kejahatan mereka untuk menyerang lawan mereka. Dua penguasa wilayah yang telah terluka oleh spike penghancur jiwa sama sekali tidak siap. Bukan karena reaksi mereka lambat, hanya saja kepala mereka sakit. The Soul Suttering Spike terlalu berbahaya, itu bisa secara diam-diam menghancurkan jiwa seseorang dan melukai jiwa seseorang. Hanya Yang Kai, yang telah mengalami ini berkali-kali, sekarang agak terbiasa dengannya. Setiap musuh yang terkena Soul Suttering Spike akan kehilangan akal. Suara ledakan terdengar saat beberapa matahari kecil murni bangkit. Di bawah nongan sinar cahaya murni ini, penguasa wilayah melolong kesakitan saat aura mereka jatuh. Menerima kesempatan ini, para Master Orde Kedelapan semuanya mengaktifkan gerakan pembunuh mereka dan menyerang lawan mereka. Nasib mereka sudah bisa ditebak. Di sisi lain, ada penguasa wilayah yang utuh yang dengan cepat menghindari tombak ilahi pemecah kejahatan. Ada total lima penguasa wilayah, dan salah satunya sudah terluka parah. Yang Kai telah menggunakan tiga bilah penghancur jiwa untuk melukai tiga dari mereka, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk yang tersisa. Tuan wilayah ini cukup menentukan. Melihat salah satu temannya telah meninggal dan yang lain telah disergap, dia tidak ragu untuk berubah menjadi awan tinta hitam dan melarikan diri. Pada saat ini, Chen Yuan baru saja memenggal lawannya dengan satu serangan pedang dan menikmati sensasinya. Melihat tuan wilayah melarikan diri, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi. Dengan gelombang pedangnya, dia mengejarnya. Bantu bunuh musuh, aku akan menghentikannya. Yang Kai berteriak, menahan rasa sakit jiwanya yang terkoyak saat dia mengeluarkan tombaknya dan melangkah di depan awan tinta hitam. Segera setelah itu, serangkaian gambar tombak turun. Meskipun kekuatan Chen Yuan tidak buruk, jika dia ingin menghentikan penguasa wilayah yang fokus untuk melarikan diri, dia masih jauh dari mampu melakukannya. Kemungkinan besar dia akan kembali dengan tangan kosong. Karena Yang Kai telah memilih untuk bertindak di sini, bagaimana dia bisa membiarkan tuan wilayah melarikan diri dari bawah hidungnya. Dia ingin menangkap semua master klan tinta hitam di sini. Gambar tombak memenuhi udara dan ruang terdistorsi. Penguasa wilayah tidak dapat membedakan utara, selatan, timur, dan barat, jadi dia hanya bisa mengungkapkan dirinya dan bertarung dengan Yang Kai. Di sisi lain, Chen Yuan dan master orde ke-8 lainnya berhadapan dengan tiga penguasa wilayah yang terluka parah, dua di antaranya terluka secara fisik dan jiwa. Ketika keempat master ras manusia orde ke-8 ini mengepung mereka bertiga dan mengunci aura mereka, penguasa wilayah tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Dalam situasi putus asa seperti itu, itu benar-benar merangsang kekejaman mereka, menyebabkan mereka mengaum dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang ke satu arah. Selama mereka bisa membuka celah, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun segera, pemandangan yang membuat mereka putus asa muncul. Empat master ras manusia orde ke-8 semuanya memanggil tombak ilahi pemecah kejahatan mereka dan menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Sebelumnya, Chen Yuan dan yang lainnya tidak melakukannya karena mereka tidak memiliki banyak evil-breaking di Fine Lands, jadi mereka tidak mau menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Kedua, penguasa wilayah sedang berjaga-jaga, jadi meskipun mereka menggunakannya, itu tidak akan berpengaruh banyak. Sekarang situasinya berbeda, tidak perlu bagi mereka untuk bersikap sopan kepada ketiga penguasa wilayah ini, atau itu akan sia-sia. Setelah memenangkan pertempuran ini, dengan yang kaya di sini, apakah mereka perlu khawatir tidak memiliki evil-breaking di Fine Lands? Jika mereka pelit dengan kekuatan eksternal ini, membiarkan penguasa wilayah menerobos pengepungan dan melarikan diri, atau jika mereka kehilangan master orde ke-8 mereka, itu akan menjadi kerugian besar. Mengenai situasinya, orde ke-8 memiliki prinsip mereka sendiri. Matahari kecil meledak satu demi satu, menerangi kekosongan yang luas. Terlepas dari apakah evil-breaking di Fine Lands telah mengenai penguasa wilayah, hanya cahaya pemurnian yang mengisi kekosongan sudah cukup untuk membuat penguasa wilayah merasa sangat tidak nyaman. Cahaya murni terus-menerus melelehkan kekuatan mereka, menyebabkan mereka menjadi lebih lemah. Pada saat ini, para master orde ke-8 mulai menghargai sayap mereka sendiri. Meskipun mereka memiliki keunggulan mutlak, mereka tidak mencoba untuk bertarung dengan penguasa wilayah dan malah menggunakan cahaya pemurni untuk menutup rute pelarian mereka, perlahan melemahkan kekuatan mereka. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, suara jatuhnya penguasa wilayah bisa terdengar. Sesaat kemudian, penguasa wilayah lain jatuh. Berikutnya adalah yang ketiga. Setelah berurusan dengan tiga penguasa wilayah di sini, Chen Yuan segera berkata, Jing'an, Zhou Heng, bunuh musuh. Dai Hong akan membantu komandan resimen bersamaku. Petik 2. Perubahan di medan perang tingkat tinggi berdampak langsung pada pasukan kedua ras. Awalnya, di medan pertempuran tambahan ini, ras manusia hanya bisa secara pasif bertahan melawan serangan terus-menerus dari pasukan Tlan Tinta Hitam. Pertahanan semacam ini telah berlangsung selama beberapa lusin tahun, jadi para prajurit sudah lama terbiasa dengannya. Tapi hari ini, ketika penguasa wilayah pertama jatuh dan tiga penguasa wilayah yang terluka parah dikelilingi oleh Chen Yuan dan yang lainnya, pasukan Tlan Tinta Hitam menjadi linglu. Mereka juga tahu bahwa tidak peduli seberapa besar keuntungan mereka, setelah penguasa wilayah dikalahkan, apa yang menunggu mereka adalah pembantaian tanpa ampun dari para master ras manusia. Oleh karena itu, baru saja, banyak Tuan Feodal telah memimpin bawahan mereka untuk menyelamatkan Tuan Wilayah yang terperangkap, tetapi sayangnya, para Tuan Feodal Tlan Tinta Hitam ini bahkan tidak bisa mendekati medan perang. Cahaya pemurnian yang kaya menghalangi sebagian besar kemajuan Tlan Tinta Hitam, dan bahkan ketika beberapa Tuan Feodal ini bergegas masuk tanpa rasa takut, mereka dengan mudah ditangani oleh Chen Yuan dan yang lainnya. Sebagai master order ke-8, sulit bagi mereka untuk melawan seorang penguasa wilayah, tetapi membunuh seorang Tuan Feodal seperti melawan seorang anak kecil. Akibatnya, tekanan pada garis pertahanan ras manusia sangat berkurang. Setelah penguasa wilayah Klan Tinta Hitam yang terperangkap jatuh satu per satu, pasukan Klan Tinta Hitam yang mengepung pasukan ras manusia melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik, jadi bagaimana mereka berani tetap di sini. Di sisi lain, moral pasukan ras manusia melonjak saat mereka bergegas keluar. Dengan bantuan Jing'an dan Zhou Heng, dua master ras manusia order ke-8, mayat tentara Klan Tinta Hitam yang tak terhitung jumlahnya telah dikuburkan di medan perang dan tak terhitung master Klan Tinta Hitam telah terbunuh saat melarikan diri. Pada saat ini, Chen Yuan telah memimpin Dai Hong menuju Yang Kai untuk bergabung menyerang penguasa wilayah yang melarikan diri. Sejujurnya, penguasa wilayah ini cukup cerdik. Melihat situasinya tidak terlihat baik, dia segera ingin melarikan diri. Jika bukan karena Yang Kai di sini, dia pasti bisa melarikan diri. Namun, dalam menghadapi Space Defined Ability, melarikan diri hanyalah mimpi. Di seluruh alam semesta, ketika harus melarikan diri, jika Yang Kai dikatakan yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Dalam hidupnya, dia telah mengalami musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya, situasi mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengandalkan kemampuan ilahi luar angkasa untuk menghindari bahaya. Tuan wilayah ini ingin melarikan diri tepat di bawah hidungnya, tetapi dia masih terlalu lemah. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya. Tuan wilayah ini awalnya cukup waspada terhadap Yang Kai. Lagi pula, ketika pria ini muncul di wilayah Nether Mysterious beberapa bulan yang lalu, dia telah membunuh tiga penguasa wilayah dalam satu pertempuran. Di Noriteran Pass, beberapa penguasa wilayah juga tewas di bawah tombaknya. Tetapi dalam pertarungan nyata, dia menemukan bahwa meskipun Yang Kai kuat, dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan penguasa wilayah. Setidaknya, dia masih bisa menanganinya. Tiba-tiba, dia teringat informasi yang dia terima dari Noriteran Pass. Tuan kerajaan telah berspekulasi bahwa manusia bernama Yang Kai ini memiliki metode untuk melukai jiwa musuhnya dengan parah, karena dalam Noriteran Pass, setiap kali dia membunuh seorang penguasa wilayah, akan ada fluktuasi kekuatan jiwa ilahinya. Kelan tinta hitam biasa tidak akan bisa merasakannya, tapi raja kerajaan bisa dengan jelas merasakannya. Melalui metode inilah manusia ini dapat membunuh penguasa wilayah dalam satu pukulan. Metode semacam ini sangat kuat sehingga pasti akan membebani tubuh ras manusia. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa menggunakannya berkali-kali dalam waktu singkat. Dia sangat waspada dengan metode ini, tetapi setelah bertarung sebentar, Yang Kai tidak berniat menggunakannya. Bagaimana mungkin tuan wilayah ini tidak tahu bahwa tebakan tuan kerajaan itu benar? Orang ini tidak akan bisa menggunakan metode ini untuk waktu yang singkat. Namun, itu masih sulit untuk dihadapi. Dia telah melawan banyak master ras manusia Orde Kedelapan, tetapi master ras manusia Orde Kedelapan yang kuat sampai tingkat ini sangat langka. Semua metodenya sangat aneh, dan keterampilan tombaknya luar biasa, membuatnya mustahil untuk dijaga. Setelah pertukaran pukulan singkat, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Rambut penguasa wilayah acak-acakan dan Yang Kai berlumuran darah. Sebenarnya, cedera jiwa yang dia terima dari menggunakan spike penghancur jiwa di wilayah kerinduan belum sepenuhnya sembuh. Lagi pula, itu hanya waktu yang singkat, jadi bahkan jika dia menghabiskan beberapa waktu di Starboundary, lotus pemanasan jiwa tidak akan dapat sepenuhnya memperbaiki jiwanya. Kali ini, setelah mengaktifkan tiga soul satring spike, Yang Kai merasa telah mencapai batasnya dan bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Namun meski begitu, dia harus menghentikan penguasa wilayah ini dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, Chen Yuan dengan cepat bergegas bersama Dai Hong untuk membantu Yang Kai membunuh penguasa wilayah. Hasilnya diputuskan. Di garis depan ini, empat dari lima penguasa wilayah telah terbunuh dan yang terakhir telah dikepung oleh tiga penguasa ras manusia Orde Kedelapan. Cepat atau lambat, dia akan mati. Apakah itu Chen Yuan atau Dai Hong? Keduanya merasa sangat puas. Mereka telah menjaga medan perang ini selama beberapa lusin tahun sekarang dan telah bertarung dengan pasukan Klan Tinta Hitam berkali-kali, tetapi setiap kali mereka bertarung, mereka akan dipaksa untuk secara pasif membela diri. Beberapa kali mereka mengambil inisiatif untuk menyerang juga cukup mengecewakan. Klan Tinta Hitam telah membunuh banyak orang, tetapi tidak satu pun dari penguasa wilayah Klan Tinta Hitam yang mati. Ini membuat para kultifator Orde Kedelapan ini sangat putus asa, berkultifasi dengan pahit selama ribuan tahun, tetapi menghadapi situasi saat ini, mereka merasa tidak berdaya. Hari ini, dalam waktu singkat untuk merebus secangkir teh, empat penguasa wilayah telah mati di tangan mereka, dan sekarang ada yang kelima. Semua ini dibawa oleh Yang Kai, Komandan Resimen. Awalnya, banyak Master Ras Manusia Orde Kedelapan khawatir mendengar tentang Yang Kai menjadi Komandan Resimen dari Divisi Kantor Pusat. Bagaimanapun, dalam hal usia dan senioritas, Yang Kai jauh lebih rendah daripada Master Ras Manusia Orde Kedelapan lainnya. Meskipun kekuatan pribadi Yang Kai sangat besar, sebagai Komandan Resimen seluruh pasukan, tidak hanya kekuatan yang penting, kemampuan dan tanggung jawab untuk memimpin seluruh pasukan untuk menerobos situasi saat ini dan mencapai kemenangan juga penting. Sebelumnya, Yang Kai telah memimpin dua kapal perang sendirian dan menggunakan gerbang domain Klan Tinta Hitam untuk pergi di bawah pengawasan banyak penguasa wilayah Klan Tinta Hitam. Banyak Ordo Kedelapan mengaguminya, tetapi ada juga Ordo Kedelapan yang merasa bahwa Yang Kai terlalu arogan dan sombong. Jika penguasa wilayah tiba-tiba membunuhnya pada saat itu, akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Sebagai Komandan Resimen, mengambil risiko seperti itu benar-benar tidak bijaksana. 5.569. Untungnya, Yang Kai kembali dengan selamat. Sekarang Yang Kai telah muncul dan memimpin para Master Orde Kedelapan ini untuk membunuh beberapa penguasa wilayah, Chen Yuan dan yang lainnya yakin. Terlepas dari apakah Komandan Resimen yang baru diangkat ini masih muda dan kuat atau tidak, hanya kekuatan pribadinya yang luar biasa saja yang langka bahkan di antara ras manusia Orde Kedelapan. Mereka belum pernah bertarung berdampingan dengan Yang Kai sebelumnya, jadi meskipun mereka tahu dia kuat, mereka tidak tahu persis seberapa kuat dia. Sampai hari ini, meskipun satu-satunya penguasa wilayah yang masih hidup telah menggunakan semua kekuatannya, dia masih ditekan oleh Yang Kai sampai-sampai dia bahkan tidak bisa bernapas. Chen Yuan dan Dai Hong tidak perlu waspada sama sekali dan hanya bisa menggunakan gerakan pembunuh mereka untuk bergabung dan menyerang. Dengan kekuatan yang begitu kuat yang menjaga wilayah nether misterius, masa depan semua orang akan jauh lebih baik. Di sisi medan pertempuran tambahan, setelah jatuhnya beberapa penguasa wilayah, pasukan klan Tinta Hitam jatuh seperti tanah longsor. Tentara klan Tinta Hitam melarikan diri dengan panik saat puluhan ribu tentara ras manusia mengejar mereka tanpa henti. Di medan perang utama, pertempuran sangat menegangkan, dan klan Tinta Hitam berada di atas angin. Namun, saat suara kematian penguasa wilayah pertama terdengar di kejauhan, semua penguasa wilayah di medan perang utama merasa jantung mereka berdetak kencang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi seorang penguasa wilayah sebenarnya telah jatuh. Meskipun jarak di antara mereka cukup jauh dan gangguannya sangat samar, semua penguasa wilayah memiliki indera yang tajam dan secara alami dapat mendeteksinya. Harus diketahui bahwa jumlah penguasa wilayah yang jatuh di sisi wilayah Nether Mysterious ini tidak banyak. Setelah beberapa lusin tahun pertempuran, hanya lima dari mereka yang jatuh. Tiga dari mereka telah dibunuh oleh Yangkai terakhir kali. Jika ketiganya dikecualikan, seluruh pasukan Nether Mysterious hanya berhasil membunuh dua penguasa wilayah. Tuan wilayah bawaan tidak mudah dibunuh, terutama ketika klan tinta hitam memiliki keunggulan jumlah secara keseluruhan. Untuk ini, ras manusia telah membayar harga yang mahal. Tapi hari ini, penguasa wilayah lain telah terbunuh. Tuan wilayah enam lengan yang mengawasi tempat ini mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap kekejauhan, sepertinya ingin melihat menembus kehampaan dan melihat apa yang terjadi. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sana, jadi dia hanya bisa meminta Tuan Feodal bawahannya untuk mengiring pesan untuk menanyakannya. Ada sarang tinta di sisi medan pertempuran tambahan, dan meskipun itu hanya sarang tinta tingkat Tuan Feodal, dengan bantuan sarang tinta, klan tinta hitam dapat dengan cepat mengumpulkan beberapa informasi. Kematian seorang penguasa wilayah bukanlah masalah besar, tetapi seperti yang dikatakan Wei Junyang, enam lengan ini adalah penguasa wilayah yang sangat berhati-hati, jadi dia segera ingin menanyakan tentang situasi di Fron Bantu. Saat dia menunggu, dia melihat ke arah medan perang yang mengamuk dan menyapu matanya ke para kultifator ras manusia Orde Kedelapan seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Jika salah satu dari Master Orde Kedelapan menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dia pasti akan meluncurkan serangan yang menggelegar. Selama beberapa dekade terakhir, dia telah melakukan ini berkali-kali, menyebabkan banyak Master Ras Manusia Orde Kedelapan menderita kerugian, jadi di seluruh wilayah nether misterius, Master Ras Manusia Orde Kedelapan sangat waspada terhadapnya. Jika dia benar-benar ingin bertarung dengan Master Orde Kedelapan, itu bukan masalah besar. Kuncinya adalah orang ini tidak hanya kuat, dia juga suka bermain kotor. Oleh karena itu, setiap kali dia muncul di medan perang, Orde Kedelapan Ras Manusia harus mengalihkan sebagian perhatian mereka untuk menjaganya. Akibatnya, dia sendiri yang mampu menahan banyak Master Orde Kedelapan. Ini adalah skema yang terang-terangan, dan dia mengawasi dari tepi medan perang. Pasukan Ras Manusia juga tidak berdaya tentang hal ini, karena jumlah Master Orde Kedelapan yang mereka miliki tidak sebanyak penguasa wilayah, jadi tidak mungkin mereka bisa mengeluarkan Orde Kedelapan lagi untuk menjaganya. Pada satu kesempatan, Ouyang Lie telah mengambil risiko dan bertindak seolah-olah dia bukan tandingan lawannya, memikat Six Arms untuk menyerangnya. Pada akhirnya, dia hampir dipukuli sampai mati oleh Six Arms, menyebabkan Ouyang Lie mendidih karena marah. Dia telah lama bersumpah untuk merobek enam lengan ini menjadi sepuluh ribu keping untuk melampiaskan amarahnya. Saat pertempuran berkecamuk, Six Arms diam-diam menunggu kesempatan. Pada saat tertentu, matanya berbinar ketika dia melihat seorang kultifator Ras Manusia Orde Kedelapan dikepung oleh dua penguasa wilayah. Tepat ketika dia akan menyerang, dia tiba-tiba melihat ke langit. Di sisi lain, suara teritori Lord lain jatuh terdengar. Yang lainnya, ekspresi Six Arms menjadi serius. Kematian seorang penguasa wilayah bukanlah masalah besar. Situasi di medan perang terus berubah, dan jika penguasa wilayah tidak cukup berhati-hati, Ordo Kedelapan Ras Manusia mungkin menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Tapi sekarang, penguasa wilayah kedua jatuh lagi, yang tidak normal. Sebuah kultifator dari Ras Manusia datang untuk membantu. Di sisi lain adalah medan pertempuran tambahan di wilayah Nether Mysterious. Menurut informasi yang dikumpulkan enam senjata, ada empat Master Ras Manusia Orde Kedelapan di sana, sedangkan Klantinta Hitam memiliki lima penguasa wilayah. Setelah bertahun-tahun bertarung, setiap kali penguasa wilayah berada di atas angin, para Master Ras Manusia Orde Kedelapan tidak mampu membunuh mereka. Mengapa ada begitu banyak perubahan hari ini? Siang San Six Arms memikirkan kemungkinan, jika ada kultifator Ras Manusia Orde Kedelapan yang dia takuti, itu adalah Siang San. Orang ini telah masuk dan keluar dari medan perang domain besar berkali-kali dan gerakannya cukup misterius. Dia sering tiba-tiba melompat keluar dan menyerang penguasa wilayah Klantinta Hitam saat pertempuran berlangsung sengit. Selama bertahun-tahun, jumlah penguasa wilayah yang telah mati di bawah tangan Siang San tidak sedikit, dan jumlah penguasa wilayah yang telah dilukai olehnya bahkan lebih besar. Tetapi bahkan jika Siang San yang bisa membunuh penguasa wilayah dengan serangan diam-diam, mustahil baginya untuk membunuh yang kedua. Para penguasa wilayah bukanlah orang bodoh. Jika situasinya tidak benar, apakah mereka tidak akan melarikan diri? Six Arms tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia selalu menjadi orang yang berhati-hati, jadi segala jenis kecelakaan atau intel yang tidak bisa dia kendalikan adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Sekarang dia tidak tahu apa yang terjadi di sisi medan pertempuran tambahan, dia merasakan sakit kepala datang. Para penguasa wilayah lainnya juga melihat kematian dua penguasa wilayah. Ini menyebabkan semua penguasa wilayah terkejut, dan bahkan penindasan mereka terhadap Ras Manusia Orde Kedelapan sangat melemah. Master Ras Manusia Orde Kedelapan akhirnya berhasil mengatur nafas. Banyak penguasa wilayah yang terlibat dalam pertempuran sengit menatap Six Arms sementara Six Arms perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di medan pertempuran tambahan, tetapi satu-satunya hal yang dia yakini adalah sesuatu telah terjadi di sana. Kelan Tinta Hitam, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen, belum melaporkan kembali, jadi hati Six Arms menjadi lebih gelisah. Dia awalnya fokus untuk menemukan kekurangan dalam Orde Kedelapan Ras Manusia dan menunggu kesempatan untuk menyerang, tapi sekarang dia tidak berminat untuk melakukannya. Ketika suara kematian penguasa wilayah ketiga terdengar, wajah Six Arms menjadi pucat. Siang San Itu pasti Siang San. Di antara Ras Manusia Orde Kedelapan, orang ini adalah yang terkuat, muncul dan menghilang secara tak terduga. Hanya ketika dia pergi ke medan perang tambahan, mereka dapat membunuh tiga penguasa wilayah bawaan yang kuat dalam waktu singkat. Namun, hanya dengan kekuatan Siang San saja, mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Ras Manusia seharusnya mengirim lebih banyak bala bantuan untuk membantu mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, suara kematian Tuan Wilayah keempat terdengar, hampir bersamaan dengan kematian Tuan Wilayah ketiga. Medan perang tambahan di sana runtuh. Interval waktu antara kematian penguasa wilayah menjadi lebih pendek, menunjukkan bahwa keuntungan Ras Manusia tumbuh. Namun, Six Arms tidak bisa mengerti. Apakah lima penguasa wilayah di sana semuanya idiot? Bahkan jika Ras Manusia memiliki bala bantuan yang kuat, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak lari? Tuan Wilayah bawaan semuanya sangat kuat, jadi jika mereka ingin melarikan diri, Ras Manusia Orde Kedelapan tidak akan bisa menghentikan mereka. Kecuali Ras Manusia menutup seluruh medan perang. Tapi bagaimana mungkin Ras Manusia memiliki kemampuan seperti itu? Jika mereka ingin menutup seluruh medan perang, berapa banyak Master Orde Kedelapan yang mereka butuhkan? Ras Manusia tidak memiliki begitu banyak Master Orde Kedelapan. Dia tidak menganggap masalah Orde Kesebilan akan datang, karena hanya ada dua Master Orde Kesebilan dari Ras Manusia yang saat ini diikat di wilayah Kabut Angin, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Dari lima penguasa wilayah, empat sudah meninggal. Kemarahan Six Ams berkobar saat dia diam-diam mengutup penguasa wilayah di sana karena bodoh dan tidak berguna. Matanya dipenuhi dengan kebencian, Six Ams melotot ke kedalaman kekosongan sebelum mengangkat tangannya dan berteriak, mundur. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk mengambil keuntungan dari Komandan Resimen Tentara Nenermisterius yang terperangkap di wilayah Kerinduan untuk melakukan sesuatu, tetapi siapa yang mengira bahwa Ras Manusia telah membuat pengaturan. Mereka tidak hanya gagal mencapai tujuan awal mereka, tetapi mereka juga kehilangan empat penguasa wilayah, memaksa enam senjata untuk menarik pasukan mereka. Medan perang tambahan telah runtuh, dan bala bantuan Ras Manusia akan segera tiba di medan perang utama. Pada saat ini, mereka hanya bisa mundur, jika tidak maka akan terlambat. Di bawah perintah ini, pasukan Klan Tinta Hitam perlahan mundur, dan penguasa wilayah yang bertarung dengan Orde Kedelapan Ras Manusia juga secara bertahap meninggalkan medan perang. Ras Manusia tidak berniat mengejar mereka. Situasi di sisi ini berbeda dari Medan Perang Tambahan. Klan Tinta Hitam di Medan Perang Tambahan telah dikalahkan, jadi wajar saja bagi mereka untuk mengejar mereka sementara Klan Tinta Hitam mundur atas inisiatif mereka sendiri. Para Master Order Kedelapan secara bertahap berkumpul, semuanya dengan luka di tubuh mereka. Untungnya, sebagian besar dari mereka tidak terluka parah, dan setelah beberapa saat istirahat, mereka dapat pulih. Ada beberapa yang lukanya tidak ringan dan tidak fatal, tetapi mereka semua tampak menyedihkan. Ini adalah keuntungan terbesar yang dimiliki Ras Manusia. Ketika Kultifator Ras Manusia terluka, mereka bisa menggunakan pil penyembuhan untuk menyembuhkan luka mereka. Jika Kultifator Klan Tinta Hitam menderita beberapa luka ringan, itu akan baik-baik saja, tetapi jika mereka terluka parah, mereka harus memasuki sarang tinta untuk pulih. Itulah mengapa ada begitu banyak penguasa wilayah yang berhibernasi di sarang tinta. Dapat dikatakan bahwa tanpa keuntungan ini, Ras Manusia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jika Master Klan Tinta Hitam dapat menggunakan pil roh untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, Ras Manusia harus menghadapi setidaknya 30% lebih banyak penguasa wilayah di berbagai medan perang. Ini jelas merupakan tekanan yang tidak dapat ditanggung oleh Ras Manusia. Meskipun ada lebih banyak penguasa wilayah Klan Tinta Hitam daripada Ordo Kedelapan Ras Manusia, di berbagai medan perang, Ras Manusia masih bisa bertahan. Terlebih lagi, selama pertempuran hebat, para Master Ordo Kedelapan lebih bersedia untuk bertukar luka dengan penguasa wilayah. Selama salah satu penguasa wilayah terluka parah, dia harus pergi ke Nori Teren pas untuk beristirahat. Ouyang Lie berlumuran darah dan wajahnya pucat. Dia adalah seorang pria gagah berani yang bertarung dengan sekuat tenaga di setiap pertempuran, jadi lukanya tidak ringan sama sekali. Namun, tidak peduli seberapa serius lukanya, dalam pertempuran berikutnya, dia pasti bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Penguasa wilayah dari wilayah nether yang misterius menganggap Ouyang Lie sangat merepotkan. Meskipun Ouyang Lie tidak membunuh penguasa wilayah manapun dalam beberapa dekade terakhir, setidaknya enam atau tujuh dari mereka telah dipukul mundur untuk berhibernasi di Nori Teren Pas. Jadi sekarang, setiap kali klantinta hitam bertarung, dua penguasa wilayah akan bergabung untuk menahannya, membuat Ouyang Lie merasa tidak berdaya dan marah. Dia merasa seperti menjadi sasaran. Menatap ke arah pasukan klantinta hitam telah mundur, Ouyang Lie mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana situasi di medan perang tambahan. Mengapa empat penguasa wilayah mati? Apakah kepala besar siang ada di sini? Petik 2. Kata-kata ini ditujukan pada Wei Junyang. 5.570. Menurut pendapat Ouyang Lie, perubahan tak terduga di medan perang tambahan kemungkinan besar terkait dengan siang san. Bukannya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siang san diam-diam menyelinap ke medan pertempuran domain besar dan kemudian tiba-tiba menyerang, membunuh penguasa wilayah dan menyebabkan kekacauan besar. Ada beberapa master puncak Orde ke-8 seperti siang san dari divisi kantor pusat. Mereka bukan milik grid domain battlefield, tetapi mereka bisa muncul kapan saja dan menyulitkan klan tinta hitam. Selama bertahun-tahun, berkat para master Orde ke-8 puncak inilah mereka mampu mempertahankan garis depan dari berbagai domain pada saat-saat kritis. Tanpa bantuan mereka, setidaknya dua atau tiga dari selusin medan pertempuran domain besar akan hilang. Tapi segera, Ouyang Lie menggelengkan kepalanya, itu tidak benar, bahkan kepala besar siang seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dari awal hingga akhir, berita kematian empat penguasa wilayah telah menyebar, dan hanya ada lima penguasa wilayah di medan perang. Sepertinya mereka akan menangkap mereka semua. Dia telah bekerja dengan siang san selama bertahun-tahun, jadi dia sangat menyadari kemampuan siang san dan tidak percaya bahwa siang san memiliki kekuatan untuk membunuh empat penguasa wilayah berturut-turut. Bahkan jika dia mendapat bantuan dari Master Order ke-8 lainnya, ini masih merupakan tugas yang mustahil. Begitu dia selesai berbicara, suara teritori Lord ke-5 jatuh terdengar. Ouyang Lie tertegun sejenak sebelum menyeringai lebar. Hebat, sekarang setelah penguasa wilayah di sisi lain telah sepenuhnya dimusnahkan, medan perang tambahan itu harus benar-benar dihancurkan oleh tentara Nether Mysterious. Komandan resimen sudah kembali. Fei Yongze tiba-tiba melirik Wei Junyang. Siang San tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat mencapai prestasi ini. Di seluruh Orde Kedelapan Ras Manusia, hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Komandan resimen tentara Nether Mysterious Yang Kai. Terakhir kali dia muncul di wilayah Nether Mysterious, dia telah membunuh tiga penguasa wilayah sendirian. Kali ini, dengan bantuan Orde Kedelapan Ras Manusia, bukan tidak mungkin untuk membunuh lima orang. Kata-kata ini mengejutkan semua Master Orde Kedelapan yang hadir. Komandan resimen telah kembali. Bukankah Komandan resimen terjebak di wilayah Kerinduan? Bagaimana dia kembali? Di sana, jutaan pasukan klan tinta hitam telah menutup gerbang domain dan ada juga banyak penguasa wilayah yang menjaganya. Tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari pengepungan ini. Segera, seseorang bertanya dengan cemas, kakak senior Wei, apakah Komandan resimen benar-benar kembali? Wei Junyang sedikit menganggu, ya, Komandan resimen telah kembali. Dia juga bertanggung jawab atas medan perang tambahan. Petik 2. Tidak heran, semua orang tiba-tiba mengerti. Mereka mengira bahwa Siang San yang membunuh musuh, tetapi sekarang tampaknya bukan Siang San tetapi Yang Kai. Bagaimana dia kembali? Apakah dia membunuh jalan keluarnya di wilayah kerinduan? O Yang Lie bingung. Ketika dia mendengar bahwa Yang Kai telah terperangkap di wilayah kerinduan, dia cukup khawatir. Bagaimanapun, klan tinta hitam telah mengerahkan kekuatan besar untuk menutup gerbang domain. Yang Kai bertanggung jawab untuk menyelamatkan para kultifator yang terperangkap di wilayah kerinduan, jadi pasti ada banyak kendala. O Yang Lie takut dia akan menunjukkan belas kasihan dan ingin hidup dan mati dengan para kultifator yang terperangkap, tetapi siapa yang mengira dia sudah kembali. Ini cukup aneh. Terlebih lagi, kali ini, perang wilayah Nether Mysterious telah dimulai karena berita tentang Yang Kai terperangkap di wilayah kerinduan telah menyebar, sehingga klan tinta hitam tidak takut. Apakah klan tinta hitam tidak tahu bahwa Yang Kai telah melarikan diri? O Yang Lie bingung. Bukan hanya dia, para Master Order ke-8 lainnya juga memikirkan hal ini, mereka semua bingung. Wei Junyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu bagaimana Komandan Resimen berhasil melarikan diri, semua orang dapat menanyakannya sendiri nanti. Mengatakan demikian, dia melihat kekedalaman kehampaan dan melihat bahwa lima penguasa wilayah telah jatuh. Medan perang tambahan yang telah menemui Jalan Buntu selama beberapa dekade telah membuka celah. Kali ini, keras manusia pasti bisa membasmi iklan tinta hitam di sana. Untuk wilayah Nether Misterius, ini adalah kemenangan besar, cukup untuk menginspirasi mereka. Ras manusia saat ini kekurangan kemenangan seperti itu. Setelah puluhan tahun pertempuran tanpa akhir, apakah itu para petinggi atau berbagai pasukan, mereka semua kelelahan secara mental dan fisik, tetapi tidak banyak kabar baik dari berbagai medan perang, sehingga mustahil bagi mereka untuk menang. Tapi sekarang, ada harapan. Pada saat yang sama, banyak penguasa wilayah klan tinta hitam juga melihat ke arah medan pertempuran tambahan. Ketika mereka mendengar berita kematian penguasa wilayah kelima, semua penguasa wilayah memasang ekspresi kesal. Selama bertahun-tahun, klan tinta hitam selalu unggul di medan perang Nether Misterius dan tidak menderita kerugian apapun, tetapi sejak Yangkai memasuki medan perang Nether Misterius, klan tinta hitam telah menderita dua kekalahan berturut-turut. Pertama kali, dia telah membunuh tiga penguasa wilayah, dan kali ini, lima dari mereka telah mati, tetapi bahkan sekarang, klan tinta hitam masih tidak tahu apa yang terjadi di pihak mereka. Tuan-tuan wilayah, seorang Tuan Feodal buru-buru datang untuk menyembutnya dengan ekspresi panik di wajahnya. Itu adalah orang yang dikirim oleh Six Arms untuk menanyakan berita itu. Dengan bantuan sarang tinta, berita tentang seluruh wilayah Nether Misterius dapat dengan cepat menyebar. Tuan Feodal bergegas ke enam lengan dan enam lengan bertanya dengan suara berat, bagaimana situasi di sana? Apakah Siang San ada di sini? Wajah Tuan Feodal menunjukkan sedikit ketakutan saat dia melaporkan, bukan Siang San, manusia bernama Yang Kai yang muncul. Salah satu Tuan Feodal melihatnya tiba-tiba bergegas keluar dan membunuh beberapa Tuan wilayah. Apa? Para penguasa wilayah terkejut, Six Arms juga memasang ekspresi serius, Yang Kai. Apakah mereka melihatnya dengan jelas? Tuan Feodal menjawab, berita dari pihak lain mengatakan demikian. Mustahil. Salah satu penguasa wilayah menggelengkan kepalanya dengan kuat, di pihak wilayah Kerinduan, Mona Yei mengirim kabar bahwa Yang Kai masih terperangkap di wilayah Kerinduan dan belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan, jadi bagaimana mungkin dia muncul di sini? Petik 2. Para penguasa wilayah lainnya juga merasa bahwa ini tidak mungkin. Bahkan jika Yang Kai mampu membunuh jalan keluar dari wilayah Kerinduan, itu tidak akan cukup waktu baginya untuk kembali ke wilayah Nether Mysterious. Semua orang merasa bahwa informasi dari medan perang tambahan itu salah. Selidiki lagi, juga, kirim pesan ke wilayah Kerinduan untuk menanyakan tentang situasi di sisi Mona Yei. Meskipun pria enam lengan tidak mempercayainya, masalah ini terlalu penting, jadi dia harus bertindak hati-hati. Tuan Feodal menerima perintah dan buru-buru terbang menuju base camp klan Tinta Hitam. Di sana, ada sarang tinta tingkat penguasa wilayah yang bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Tuan, bagaimana kalau saya pergi melihat secara pribadi? Salah satu penguasa wilayah bertanya. Six Arms merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, tempat itu telah jatuh ke tangan musuh. Tidak ada gunanya pergi ke sana sekarang, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam penyergapan ras manusia. Kembalilah dan istirahatlah. Dia menoleh untuk melihat sekeliling dan melihat bahwa ada dua penguasa wilayah yang auranya dalam kekacauan dan mereka jelas terluka parah. Dia menghela nafas ringan di dalam hatinya. Keduanya mungkin tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran dalam waktu dekat, mereka hanya bisa kembali ke Nori Theron Pas untuk menyembuhkan luka mereka. Dia tidak tahu apakah Nori Theron Pas akan dapat memindahkan beberapa penguasa wilayah ke tempat ini. Baru-baru ini, Tuan Wilayah Misterius Nether Territory telah menderita beberapa kerugian. Jika ada korban lagi, tidak mungkin untuk mempertahankan penindasan pada ras manusia. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit kegelisahan. Medan perang tambahan, apakah Yang Kai benar-benar kembali? Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Pada saat ini, Yang Kai telah memimpin empat master ras manusia Orde Kedelapan dan puluhan ribu tentara dalam pengejaran, sementara Chen Yuan dan yang lainnya bertarung dengan gila-gilaan. Sudah beberapa puluh tahun, tidak, beberapa ratus tahun sejak pasukan besar ras manusia mampu membunuh musuh dengan mudah. Di masa lalu, setiap kali mereka bertarung, lawan mereka akan selalu menjadi penguasa-penguasa wilayah bawaan yang kuat. Tapi sekarang, kelima penguasa wilayah di sini telah terbunuh, dan tidak ada lagi master klan Tinta Hitam yang bisa menahan mereka. Di bawah pembantaian mereka yang tak terbendung, tidak ada seorang pun di klan Tinta Hitam yang bisa menghentikan mereka, bahkan Tuan Feodal mereka. Sepanjang jalan, jutaan tentara kuat klan Tinta Hitam menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan segera tiba di kam klan Tinta Hitam, di mana klan Tinta Hitam menduduki dunia alam semesta. Di atas dunia alam semesta, ada lusinan sarang tinta tingkat Tuan Feodal berserakan. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, lusinan sarang tinta ini telah dihancurkan sepenuhnya dan banyak sumber daya telah disita. Meskipun kualitas bahan-bahan ini tidak bagus, mereka masih berlimpah. Setengah hari kemudian, pertempuran berakhir, dan klan Tinta Hitam tidak terlihat. Tentara ras manusia yang mengejar mereka mengeluarkan sorakan yang menggelegar. Setelah beberapa lusin tahun, klan Tinta Hitam di medan perang tambahan akhirnya musnah. Ini berarti bahwa di masa depan, ras manusia tidak perlu lagi mengerahkan pasukan mereka ke arah ini dan sebaliknya akan mengirim lebih banyak pasukan ke medan perang utama. membersihkan medan perang dan mengumpulkan mayat para prajurit yang gugur, semuanya berjalan dengan tertib. Yang Kai tidak terburu-buru untuk pergi, sebaliknya memimpin Chen Yuan dan Master Orne kedelapan lainnya untuk menyergap di benua terapung. Dia tidak tahu apakah klan Tinta Hitam akan mengirim orang ke sini untuk menanyakan situasinya, dia hanya mengambil tindakan pencegahan. Jika seorang penguasa wilayah datang untuk menyelidiki situasinya, itu akan menjadi panen yang tak terduga. Sayangnya, setelah menunggu lama, masih tidak ada gerakan, sehingga Yang Kai tidak tega menunggu lebih lama lagi dan segera memerintahkan pasukannya untuk kembali ke kam sementara Chen Yuan dan yang lainnya menerima pesanan mereka. Meninggalkan akibatnya ke Chen Yuan dan yang lainnya, Yang Kai terbang sendirian ke kam garis depan. Di dalam kam, banyak Master Orde kedelapan sedang menunggunya. Melihat dia muncul, mereka semua menangkupkan tinju mereka dan menyapanya. Yang Kai menanggapi masing-masing dari mereka satu persatu, melihat bahwa sebagian besar dari mereka terluka, terutama Ouyang Lie dan beberapa Master Orde kedelapan lainnya. Luka mereka jelas tidak ringan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kalian semua tidak menyembuhkan diri. Ouyang Lie menyeringai dan berkata, Wei tua berkata kamu kembali, tetapi tidak ada yang benar-benar percaya padanya. Kami hanya ingin melihatnya sendiri. Bukannya mereka tidak mempercayai Wei Junyang, tapi masalah ini terlalu aneh. Di pihak wilayah Nether Mysterious, klan tinta hitam berani menimbulkan masalah kali ini karena mereka ingin memanfaatkan Yang Kai yang terperangkap di wilayah kerinduan untuk melukai tentara Nether Mysterious, tetapi siapa yang mengira bahwa intelijen mereka akan salah dan mereka akan digunakan oleh tentara Nether Mysterious sebagai gantinya. Ini hanya menembak diri mereka sendiri di kaki. Yang Kai tersenyum dan berkata, semua orang telah bekerja keras dalam pertempuran ini, tolong sembuhkan lukamu. Semua orang dengan cepat bubar. Yang Kai juga ingin pergi tetapi dihentikan oleh Wei Junyang, Tuan tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Apa masalahnya? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Wei Junyang berkata, meskipun kami memenangkan kemenangan besar kali ini, tentara Nether Mysterious saya juga menderita beberapa korban. Tuan adalah komandan resimen tentara Nether Mysterious, jadi sebaiknya Anda berkoordinasi dengan seluruh tentara dan mendapatkan informasi tentang tentara Nether Mysterious sehingga Anda dapat menghadapi pertempuran berikutnya. Petik 2 Yang Kai segera merasakan sakit kepala datang, tidak perlu untuk itu, hanya Anda dan kakak senior Kong yang akan melakukannya. Wei Junyang menggelengkan kepalanya, kakak Kong dan aku hanya membantu Tuan. Bagaimanapun, tentara Nether Mysterious masih di bawah kendali Tuan. Petik 2 Yang Kai dengan tulus berkata, saya mempercayai dua kakak senior saya. Ini bukan tentang kepercayaan. Sebelum Wei Junyang bisa mengatakan apa-apa lagi, Yang Kai mengangkat tangannya dan menghentikannya, kakak Wei, luka saya serius dan saya harus segera memulihkan diri. Saya harus merepotkan Anda dan kakak senior Kong untuk urusan militer. Petik 2 Wei Junyang menilai Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ekspresi ejekan muncul di wajahnya. Yang Kai berkata dengan serius, ini cedera internal. Ciwa ilahi saya saat ini tidak stabil dan kepala saya mengalami sakit kepala yang membelah. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.